Bakal cipta rekod dalam buku rekod Malaysia, Mas Idayu dedah berapa juta diadapat tajaan Mas Kawin. Penyanyi dangdut terkenal Mas Idayu mengumumkan tahari 16 September depan adalah majlis pernikahan yang bersama lelaki pilihannya juga penarbet eksekutif TV3 Sufian Issa. Dipahamkan majlis pernikahan dan resepsi Mas Idayu dan Sufian mendapat tajaan dianggarkan 7 juta RM merangkumi lokasi katering, busana dan dekorasi termasuk ia juga bakal mencipta rekod dalam buku rekod Malaysia. Mas Idayu ditemui berkata dia sangat bersyukur apabila majlis perkahwinan kedua ni dimurahkan rezeki dengan mendapat berbagai tajaan daripada banyak pihak sejak kisahnya terbuka hati bernikah semula tersebar. Saya memang tak sangka ia tular begini. Hingga saya dan bakal suami ada terfikir juga siapa Mas Idayu dan Sufian Issa ni yang berita berhubung kami mampu jadi tular dan banyak pihak berminat nak beri tajaan. Apapun, saya sebenarnya tak fikirkan sangat nilai tajaan perkahwinan yang mencecah 7 juta RM ni. Apa yang saya fikirkan adalah macam mana nak melalui kehidupan bersama dengan pasangan selepas sekian lama saya tak melaluinya. Saya lebih fikirkan semoga dapat jalani kebahagiaan dalam perkahwinan kedua ni sampai akhir hayat. Apatah lagi saya pun dah sekian lama tak berteman serta tak percaya perkahwinan. Tapi kali ni terbuka pintu hati pula dan itu yang saya fikirkan berkawet lagi. Tanya juga mengenai pemilihan tahri 16 September tu Mas Idayu berkata Sufian yang memilihnya. Jelas ni lagi, majlis pernikahan mereka mulanya dirancang Sufian pada Mai lalu tapi dirasakan terlalu awal. Di tahri 16 September nanti, semua orang cuti kerana Hari Malaysia dan mudah juga saya nak ingat. Sebabnya, saya ni susah nak ingat tahri. Tapi saya setuju bila Sufian bagi tahri ni sebab senang nak ingat. Mas Idayu yang sudah 15 tahun hidup solo memaklumkan majlis pernikahannya bakal diadakan di Majika, Kuala Lumpur jam 9 pagi dan pada sebelah malam pula akan diadakan majlis resepsi dengan tema paratel. Terdahulu, Mas Idayu dan Sufian sudah saling mengenali sejak program Mentor 3 pada 2008 lalu dan baru menjalin hubungan serius pada tahun ni. Sebelum ni, Mas Idayu sudah diikat Sufian dalam majlis penghantar tanda di rumah keluarganya di Kota Tinggi, Johor pada Mai lalu. Mas Idayu yang berpulau dengan lagu Robek Hatiku dan Cinta 100% pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon Aman Gaseka pada 1997 dan bercerai pada 2006. Hasil pernikahan tu, mereka dikarenakan seorang anak perempuan, Nur Dayani Ashika yang kini berusia 25 tahun. Terima kasih telah menonton video terbaru dari channel ni.